hai oke cuy kita langsung aja ya lanjut ke game kedua Royal Derby antara Onyx melawan RRQ ya di Liga e-sport nasional ya Apakah RRQ bisa menyamakan kedudukan atau justru Onyx e-sport yang bakalan menang 2-0 ya kita lihat aja di sini secara draft waduh di sini RRQ pakai metai-meta blacklist ya kayaknya pakai sts frederine dan juga YV ya renbonya kali ini bermain sebagai midliner tadi juga medleners yang jelamit berarti tadi ya baru enggak tapi di sini Onyx juga ada valen cuy bisa copy ultinya sts ya nggak jadi ini warnanya sih lumayan ya lumayan gimana ya lumayan kena counter ya dari RRQ harusnya kalau valennya dapet ulti-alt sts ya Xbox di sini coba digeng di bawah di atas kok bisa ya RRQ kena geng enggak sih di atas nggak kena geng sih bergerakannya dari baksanya ke bawah Oke dapet sama sang disini ya untuk gold buff nya Fredrin at sts harusnya strong ya tapi sini ada baksia baksia juga bisa counter sts enggak sih wuuh flicker dari Lucky Boy di sini nice banget apakah mati Fredrinnya udah nggak ada baru-baru masih selamat ya mencoba untuk melakukan defensive manuver tapi lihat bagaimana sosok dari cloud-nya metz turtle nih karemo turtle nih pada sekarat sidaranya Y4 disini ya melakukan zoning ke arah Xbox sementara kedua jungler masing-masing masih yang pertama habiskan trip hutannya sangnya juga masih merah baksianya masih buah biru disini tapi di sini RRQ udah empat duluan ya udah stick berenpat duluan waduh rugi dong estesnya enggak ada flikernya tapi masih ada ulti sih ada ulti sih Oke dapat disini ya Hai nice sang disini ya sangkik sang sang sorry salah cuy Oke udah keluar disini ya buat menghindari damage dari edit wah editnya udah mati Oke nampaknya early game disini ya Hai early game ya RRQ udah bagus di sini ya dapet battle dapet kill 30 waduh ini sih snowball ya lumayan snowball ya 40 disini ya goldnya ini secara udah mulai beda seribu nih ya 900 nih seribu deng presernya lumayan jalan early game ya gua kira Baxia bakalan gacor di early ya Baxia Valen kuat lagi early harusnya tapi ada estes ya Valennya harus dapetin ulti estes sih dari onyx ya karena akan ada follow up damage yang biasa kalau teman-teman ada di burung betapa impactnya dari rotasi yang dilakukan oleh surugi atau bahkan dari sakit kita sendiri ya tadi kita bukik waifor harus itu banget ya dan early kita tahu kedua bentar lagi muncul nih ya Baxianya masih di bawah tapi waksesih gampang sih dia bisa tinggal roda doang ya bisa langsung dateng ke Tartau harusnya wafornya bakal ke Tartau oke masih pada ulti semua ya waduh estesnya flickernya sono ya waduh balik dong nih game nya Tartau nya dapet onyx dong harusnya ya bisa membuka dan mengkopi blessing of muda desnya tadi stresnya flickernya tuh masih dapet RRQ nice banget sangkit kelas berhasil pencana luruh gila terima mati sininya doang ya estesnya doang dari Matsurugi di sini oke atasnya mulai dipus wah mati dong oh enggak enggak tornya hancur juga buh diaduin diaduin kelas Lucky Boy masih ada flicker disini Lucky Boy ya kali ini RRQ cukup mendominasi ya sehingga sipun buff merahnya harus diambil disini ya tukeran nih mapnya nih karena estes pasti main 4-1 enggak sih oh masih ada flicker eh one hit waduh one hit banget tuh valennya ya mati lagi galak banget nih meta estes dari RRQ disini ya merata UB mati dong cipui rainbow maksud gua dapet bawah tapi RRQ nya tuker sama tower atas tapi duitnya beda jauh sih ya karena kedua tim sama-sama main objektif ya PPP pause 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 dulu ya dikadi kita bakalan lanjut lagi nanti kalau udah kagak pause ya oke cuy udah kelar nih ya pause nya kita bakalan lanjut lagi ya mati nih Xboxnya mati Xboxnya Beatrix nya kena shatan waduh balik dong gamenya nih Tartal Aduh triple kill nih rugi balik lagi dong duitnya atasnya dapet Tartal dapet Patrick yang kena shutdown langsung ngeswing duitnya acur lagi atasnya game harusnya masih bisa sih soalnya bawa batrik juga kan tapi kalau lima lawan lima sih harusnya sama-sama kuat gak sih ada edit ada terizila juga tapi kalau valennya dapet ulti ST sih kayaknya kekuatan onyxnya sih orang lima lawan limanya berbunung burung anak-anak onyx udah disana ya dan tadi ada pertemuan antara kedua belah jungler ya tapi tidak akan ada inisiasi yang berlebih lagi karena sama-sama valennya ambil tv ya banyak banget untuk bisa saling manchat down tapi dengan adanya satu pergerakan objektif dari match yang harus diwaspadain karena lihat sekarang matchnya nggak sendirian matchnya selalu coba untuk di follow oleh super magma yang mau coba untuk menghancurkan satu inner target di arah bawah walaupun masih ada defensif dari high ground yang dimiliki oleh yami dan sekarang menuju ke arah middle sedikit lebih sedikit di link DM sudah mulai dikeluarkan juga pokingan yang sudah mulai diberi ini harinya harus pick up dulu deh satu baru mereka bisa perang 4 lawan 4 4 lawan 5 maksudnya tapi pick up paling cuma bisa batrik nggak ada hero pick up juga ya gimana nih winning conditionnya anjay bawahnya dapet lagi nih wah dibalikin dibalikin masih nggak mati sih tapi buang uluti doang maksudnya tidak berkutip apa-apa ya karena peraganya enggak banyak waksa keras keras amat ya itu dipukulin nama betrik kayak nggak kerasa gitu perasaan oke Lord nya nih kita lihat nih perang Lord nih ya 585 harusnya nih harusnya STS lebih enak sini ya tapi jangan sampai di copy sama valen nggak sih Oh nggak valennya ambil uluti ev disini xbox nya dicicilin terus nih ya wuhh terislahnya oh Lord nya dapet tapi rata betriknya juga mati ini cuman tapi Lord nya nggak langsung muncul sih harusnya oh Onyx harus bisa dapet objektif lagi ya minimal dapet tower mid lah ini membuat dari Onyx e-sports lebih sabar juga untuk mengawal nanti Lord pertama ini akan di oh cuy itemnya cuy 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 panminya dapat dapat lagi depannya lebih nantinya impactful ketika ada perang besar Lordnya declare hanya next lot dia belum bisa langsung enggak sih tapi sih duitnya ini udah lumayan jauh ya cuy ya beda 4000-an masih belum apa ya masih belum maksimal ya kalau misalkan mau aduh sustain mau aduh durability itu ada Valentina yang berkali-kali juga ngopi ke arah ini sts-nya belum kelihatan ngefek ya di war lima lawan limanya meskipun betriknya udah sakit sebenarnya sama-sama sakit sih kalau dema betriknya udah was betrik-betriknya masih ada flikers ya tinggal Lord sih nih Onyx ya mapnya udah enak nih Onyx nih kayaknya kalah rotasi enggak sih dari RRQ lagi soalnya kan Onyx kayak pakai Baxia gitu jadi lebih cepet buat ambil decision perang di lotnya kayaknya nih clear atas clear mid clear bawah tapi baksanya masih di atas ya tuh kok RRQ yang malah RRQ nih yang pegang Lordnya Oh baksanya mau ngeflank nih baksanya mau ngeflank load-loadnya jangan Oh di reset Oh nggak di reset y-force y-force-nya perasaan dari game satu tadi Onyx tuh kayak mendingan cari war cari orang dulu ya gameplaynya ya dari Onyx mereka nggak kayak langsung berani ambil Lord gitu ini y-force-nya Terry zilanya juga nggak bisa langsung ke betrik sih betriknya udah sakit banget perang-perang-perang-perang nih stage nya nunggu di belakang nih biar nggak di copy ultinya waduh dapet ulti gifin nih valennya yang sudah siap jika dari belakang tapi nunggu yang sudah mulai dibuka ternyata itu adalah real manipulation imitasi nggak bakal dikasih lewat sama sekali nice banget nih punya buat zoning lot doang ya kayaknya n sini tapi enggak sih ada masih ada yv sih masih ada high ground-nya lumayan kuat yv Patrick harusnya ya hai 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 15 menit nih ya Lordnya udah jalan di kemid aduh pause lagi dong oke udah kelar nih posnya ya lanjut ya tadi Lordnya jalan di mid ini sih tiga line ya kayaknya bakalan mungkin gundul sih tower luarnya bawahnya dapet udah itu dapet bawahnya midnya hancur Oh bawahnya belum atasnya dapet bawahnya tinggal one hit doang tuh masih ada wave berikutnya Lordnya udah ilang kurang tapi untuk mengusir berarti high ground defense dari arah Goro masih maksimal kuat sih high ground ya ada Patrick ada yv juga tapi punya dolti tadi ya midnya udah clear Wah enggak enggak belum enggak seharusnya masih bisa defense nampaknya ya dari RRQ harus nunggu lot berikutnya ya tapi lagi-lagi ini towernya udah gundul ya Thornya udah dihabisin semua dari tim RRQ padahal mereka sempat unggul tadi di early unggul lumayan lah tapi enggak tahu ya blunder kali ya jadi gamenya ngeswing balik lagi ke Onyx disini nampaknya player Onyx kelihatan lebih disiplin seharusnya Lordnya juga tinggal satu menit lagi bakalan muncul ini RRQ kalau misalkan eh nggak perang sih nggak perangin Lordnya atau nggak dapet Lordnya sih kayaknya bisa bakalan bakalan bisa N seharusnya harusnya nanti karena udah lot 18 ya purple buffnya juga kagak dapet dari sang di sini ini udah enak sih makronya ya tas bawah karena RRQ siapa yang mau nge-clear line jauh x-box bisa dipanis juga sih ada brush dari valen kan gampang ngepoknya yang paling betrik tuh pun harus ditemenin dan kalau udah kayak gini sih kayaknya rawan kena flank enggak sih oke Lordnya udah muncul ya harus ini bakalan ditunggu sampai Lord 18 Oh tapi udah dicicil duluan dari RRQ di sini tuh lihat baksanya baksanya posisinya udah dapet valen retrivalen aduh nih kalau RRQ Oh kalah kalah RRQ lah kurangnya kalah uh nice banget valennya udah 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 bisa NN ya rata RRQ nya cuy Lordnya masuk kembali dibuka tapi Cloudnya udah enggak ada Eh kalau disibah batriknya nampaknya 20 disini ya Nda dada 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 hend milik Onyik e-sport ternyata ya di Royal derby kali ini adik adik Oke cuy itu aja untuk game kedua kali ini makasih udah nonton kita ketemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih.